hai 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 guys berjumpa lagi dengan Loren Jedar Barber kali ini Loren akan memotong style atau gaya rambut to block ya to block baru kali ini Loren Jedar Barber membuat tutorial gaya rambut to block tapi nanti tutorialnya yang simpel simpel saja ya eh karena ini sudah malam waktunya Loren sudah capek juga pelan-pelan nanti maksudnya bikin tutorialnya yang simpel-simpel aja Oke selamat menyaksikan untuk konten Loren Jedar Barber kali ini saksikan sampai selesai let's di awal pembentukan Loren menggunakan fast nomor dua ya petang elektron mereka spek就 wow kip Hai ini kip kilo aku 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 kip aku ahí Hai diambil bagian tengahnya dulu untuk yang bagian atas nanti tidak terlalu pendek mengambil salnya ini kan hair to block ya jadi memang seperti ini style-nya ditaruh sisir ya di atas untuk menahan rambut yang bagian atas agar tidak terlalu naik ke atas mengambilnya bering dikit Oke berletakkan sisir di atas ya agar tidak terlalu naik ke atas mengambilnya sisir di atas sebatas untuk penahan aja nah gitu ya Hai gini tahap pertama ya untuk berikutnya kedua Loren mengenakan fast eh ini ya nomor satu untuk bagian tengah eh bering-bering dikit-miring titik apa itu bering titik ya diambil pas tengah-tengah sini guys ya pelan-pelan diayunnya bentuk dulu mana yang diincar untuk pembatasnya nanti diayun lagi pisaunya atau flippernya ini mau Loren ayun ini ditarik ke bawah kelihatan ya nah ini ini tadi kan kelihatan garis ya ini dihilangkan garisnya diayun pelan-pelan agar tidak terlalu naik juga diambil secukupnya gini ya barangkali guys-guysnya ingin praktek di rumah ini le Loren beri-beri detailnya kayak gimana memotong hair to block ya simple guys Oke udah selesai lihat halus untuk ketipisan rambut yang bagian bawah akan Loren pertanyakan kepada si pelanggan ya atau stylenya dia minta nol atau tidak tergantung dia pelanggan yang potong kayak gimana mintanya mas ini untuk yang paling bagian bawah ini dikasih nol atau tidak terlalu tipis seperti ini nol ya berarti berarti tipis ya sampai nol soalnya pelanggan minta dikasih nol ya paling bawah ini jadi Loren ambil dari bawah jelas ya sahabatku yang namanya nol ini enggak tidak menggunakan pas ya langsung pelan-pelan agar tidak terlalu naik juga di coba Loren perjelas lagi dikit kira-kira kalau diambil untuk ukuran nolnya itu ya cukup satu jari di atas telinga ini kalau tadi yang ukuran pas nomor dua itu dua jari di atas telinga ya pas ini ya lu tuh kan ini ya ini pas nah ini kalau ukuran yang paling atas ini ya itu sekitar tiga jari pas kan ya tadi untuk memperjelas guys biasanya atau sahabat-sahabat Loren barangkali ingin belajar memotong ya seperti itu tadi kalau masih terlihat ada garis di kira-kira saja mengambilnya gimana caranya bisa garis ini hilang ya halus pelan-pelan nggak perlu tergesa-gesa ini membentuk gradasi namanya nggak apa-apa kita simpel-simpel aja yang namanya tutorialnya nanti Loren perlihatkan dengan cara yang simpel-simpel aja agar yang mau mencontoh cara-cara Loren memotong rambut tidak kesulitan ya udah selesai tuh kan bagus untuk yang samping bagian yang samping langsung selesai ini ya berlanjut ke bagian belakang telinga ya ini bukan belakang tapi balak belakang telinga ya agak samping sini soalnya kalau belakang itu sini ya diambil langsung seperti yang pertama tadi menggunakan pas yang nomor dua ya ini kan nomor dua kelihatan masih sama mengambilnya sahabat-sahabatku ya dikira-kira gitu ya nanti Loren perjelas nanti ya biar tahu ya tuh lihat kan simpel kan ya kalau yang disini tadi untuk garis-garis yang bagian atas itu kan berapa tadi tiga jari ya tuh kan ya di atas telinga ini juga sama tiga jari tuh kan sampai sini tadi nah ini kan kalau masalah ini 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 nanti bagian gradasinya pembentukan polanya agar tidak terlihat kalau langsung menggunakan pas nomor dua kirim dikit mes diambil dari garis tengah gini ya sang tadi dua jari tadi ya di sini ya dua jari terlihat jelaskan nanti untuk paling bawah itu ya nanti yang nomor apa ya yang nol yang yang tadi yang pakai ukuran nol Loren ayunkan clippernya untuk memperhalus gradasinya ya sahabat-sahabat Loren ekstrim ini cara-cara Loren memperlihatkan memotongnya tuh lihat Loren di di kamera depan terlihat Loren memotongnya Loren membelakangi kamera mengambilnya dengan menjelurkan tangan ke depan tuh udah selesai untuk tahap kedua tahap akhir tahap ketiga yang paling bawah ya yang tadi yang diminta pelanggan untuk ukuran nol ya ini nolnya nggak pakai fast perhatikan dengan cermat cermat cukup ini tidak sampai satu jari ya bagian belakangnya mungkin setengah cm kali ya ambilnya ini tuh kan dikit di ayun lagi dengan ini ditarik kalau tadi ke depan ya nifasnya kalau ini ke depan nah tuh kan kelihatan ke depan sama ini saya Loren tarik mundur nah kalau kedepan ini tadi nol kalau Loren tarik mundur mungkin ada berapa ya nol koma mili berapa gitu agar nolnya tidak terlalu naik ke atas biar dari nol naik ke atas itu gradasinya biar terlihat kayak lembut gitu ya Nah ini kan kan bulan nah gitu selamat mencoba sahabat-sahabat Loren di sana selamat mempraktekkan barangkali untuk bapak adek atau anak ya yang sudah punya anak jadi nggak perlu datang ke barber gitu dipotong aja sendiri belajar di kontennya Loren itu udah selesai untuk belakang telinga seperti yang tadi di awal Loren mengambil yang bagian paling atas diperkirakan dulu sekitar tiga jari ya di atas telinga langsung mengenakan fast nomor 2 agar terlihat jelas oleh kamera Loren ambil pelan-pelan dulu di yang bagian kiri ya yang tadi yang pertama Loren mengambil di bagian kanan ini yang bagian kiri jelas ya jelas ya 16 Atau sisirnya kalau diatas seperti ini Loren contohkan juga kita juga ya berarti ya biar tidak terlalu naik nah 6 ya karena ini juga penentuan dari bagian atas 같은 hatimut selesai sudah terlihat baga garis bagian atasnya coba miring dikit mas oke ini sepertinya ada garis-garis yang tidak ada ini cuman bayangan tapi kalau untuk pengambilannya sudah lurus kok ini seret kayak gini ya karena Loren tidak memiliki lampu sorot jadi menggunakan lampu apa ya led eh lednya langsung berlanjut ke mengenakan mengenakan pas nomor satu untuk untuk gradasi yang bagian tengah langsung lain ambil seperti yang tadi ya tetap pelan-pelan mengambilnya sudah diperkirakan kan tadi dua jari di atas kelima ya Nah ini kan Tuh kan dua jari di atas kelima mudah sekali sahabat-sahabatku jika ingin mempraktekkan teorinya Loren silakan Hai atau barangkali dekat ya di sekitar Loren sini ada yang mau belajar jika jika tahunya dari konten Loren silakan Nadir aja di barbernya Loren akan Loren ajarkan cara-cara memotong dengan simpel ya sudah terbentuk tahap keduanya bagian tengah oke selesai simpel sekalikan sahabatku untuk tahap terakhir yaitu eh paling bawah ya 0 enggak apa barangkali ada sahabatku yang ingin belajar motong barangkali dekat sama tempat baru-barangnya Loren kesini saja langsung Loren ajarkan dan tidak Loren pungut biaya alias gratis kalau mau belajar ke Loren asalkan punya niatat punya kemauan jalankan Loren terima dengan senang hati Loren ajarkan dengan senang hati mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah atau barokah untuk sahabat-sahabatku yang ingin belajar memotong ke Loren udah selesai untuk pengambilan kak pengambilan pola bagian bawah langsung saja sahabat-sahabatku ke bagian belakang telinga yang sini tadi ya ini ya biasa seperti yang tadi eh tiga jari ya nanti diambil di kira-kira sini kan terlihat ya ke belakangnya gini kan ya ini langsung menggunakan fase nomor dua untuk awal pengambilannya bagian tengah ya ini ya membentukkan yang bodi ini bodi utama yang bagian sini kena dikit nggak apa-apa soalnya itu untuk beradasi bagian atas ya nanti agar tidak terlalu apa ya segudak gitu bahasa ya simpel-simpel aja guys Oke udah selesai Oke untuk fase nomor 2 nya langsung Loren ambil fase nomor satu untuk pengambilan gradasi bagian tengah ya ya lihat jelas ya sahabat-sahabatku tuh kan kok kayaknya masih membingungkan membingungkan gitu Mas kayaknya enggak ya simpel ini Loren mengambilnya ini tuh kan ya pelan-pelan langsung selesai langsung mengenakan langsung dengan tanpa tanpa fascia nol ya bagian bawah tadi yang tadi kira-kira setengah cm enggak ada jangan sampai lebih dari setengah cm nanti ya agar tidak terlalu naik untuk gradasi nolnya nah ini kan sudah diambil setengah cm kira-kiranya ngoren akan terhalus lagi dengan ini ya ditarik ke ini loh ya ini ya bagian depan ini ditarik ke belakang ya coba lain matikan ini kalau ke depan itu nol ya ditarik belakang ini nah ini untuk menghaluskan gradasi yang dari nol ke ke atas tadi ya ke fase sepatu yang nomor dua ya Oh kok fase sepatu yang nomor dua salah maaf ke fase sepatu yang nomor satu kalau fase sepatu nomor dua kan bagian atas ya ini best oke udah selesai gradasi paling bawahnya ini nanti tidak diambil untuk bagian atas karena si pelanggan jumpanya dipotong bagian bawah itu bloknya ya oke sudah selesai untuk penggunaan pola bagian kiri kalau tadi bagian kanannya langsung orang mengambil yang bagian belakang kalau belakang biasanya itu dilembil 44 jari ya guys lihat perhatikan Loren kalau tadi yang samping itu tiga jari ini untuk yang bagian belakang dari bodi rambut ke atas ini empat jari ya perhatikan Loren intang Loren ya ya soalnya ini hair hair putlok ya atau kayak rambut putlok langsung Loren ambil aja liliat eh diambil dengan cara simpelnya juga karena biar tidak kebingungan sahabat-sahabat Loren yang ingin mencontoh cara-cara Loren memotong ya melihat gampang itu sisirnya ditaruh di atas itu kan agar tidak terlalu naik nanti di kira-kira tadi yang empat jari tuh udah udah amat amat simpel sekali kan sabar-sabar Loren cara Loren memotong nanti di akhir diperhalus lagi sedikit saja dengan gunting sasak ya mudah tuh ya selesai untuk pengambilan atau pembentukan bodi bagian mengambil kamera dengan alat seadanya ya langsung Loren menggunakan fast nomor satu sahabat-sahabat Loren diambil di bagian tengah sini ya sama yang back-end bawah ntar untuk yang nol tadi ya terlihat ya diambil bagian tengah aja ya tuh gampang kan jangan terlalu keras mendorongnya naik ke atas dikit aja di ayun dikit aja lihat tangan Loren ini kan ya disambung ya geradasi bagian samping ke posisi yang bagian lain ini kebangunan sambungkan geradasinya agak tidak-tidak terlihat terputus gitu ya Nah ini kan sudah keren tuh tuh oke makin halus tambah lagi dikit ya 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 sampai halus ya sahabat-sahabat loran ya ayo aja ini tangan ini memegang klipper itu simpel-simpel aja nah itu kan sudah selesai untuk pengambilan gradasi bagian tengah coba lari ke atas Mas biasa langsung berlanjut ke pembentukan gradasi paling bawah ya kalau orang tidak mengenakan fas atau sepatu atau alas pisau klipper langsung nol langsung nol ya Tuh kan diambil secukupnya juga sama seperti yang tadi-tadi kalau untuk bagian bawah itu sebenarnya paling gampang guys kalau untuk samping itu biasanya agak-agak sulit ya karena ada telinga ini gampang kan tuh kan oke pembentukan gradasi untuk bagian belakang langsung selesaikan dengan simpel terlihat jelas ya guys sahabat-sahabat loran disana tuh kan simpel kan sudah selesai gimana sahabat-sahabat loran tutorial untuk kali ini cara-cara loran menjelaskan atau memperlihatkan barangkali ada yang kurang silahkan dikomentari akan loran kasih perjelas lagi ya untuk pemula atau yang belajar memotong ini simpel tadi udah selesai tuh kan keren akan loran lanjutkan dengan gunting ya gunting sasak ini ya loran ambil gunting sasak ya diambil dikit ujung-ujungnya dikit ya kelihatan tuh kan kita harus diambil ini yang mau diambil itu kelihatan kok ya tuh udah selesai bukti sudah selesai untuk pengambilan gradasi pembentukan gradasinya loran lepaskan ikatkan rambut bagian atas karena ini tadi si pelanggan tidak mau diambil ya bagian atas coba Loren bentuk aja pola air ubloknya enggak pelanggan-pelanggan tahu kayak gimana supaya ini coba Loren pertajam ya nanti ya kayak gimana gitu nah ini air ublok tuh dari mana sih bos berasalnya kalau Loren boleh kasih ngomong setahu Loren itu gaya rambut atau hair rambut atau hair rambut ublok tuh dari korea Loren kenakan dengan simpel-simpel aja langsung eh mana tadi sisirnya Loren coba nah ini udah selesai untuk pengambilan gradasi bagian belakang tadi ya ini kayak gini tuh blok ya ada lampu di depan yang menghalami kamera Loren atau merusak kameranya Loren maaf ya soalnya ini ini Loren juga mengambil kameranya dengan alas seadanya tuh keren kan ini gaya rambut tuh blok namanya Halo Mas naik tiket sini lihat ah tuh kan bagus Oke terima kasih sudah hadir dan menyaksikan menyaksikan tutorialnya Loren tidak baru sampai selesai dengan cara yang singkat simpel jelas ya Hai jika masih ada kurangnya Loren mohon maaf karena Loren juga orang yang kurang berpengalaman ya sambil ngobrol-ngobrol sambil membersihkan pelanggan soalnya ini waktu sudah malam oke sudah selesai terima kasih sahabat-sahabatku dadah di sini safe Tallulah Semua good luck yang 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 Sub indo by broth3rmax